Hai jadi setelah melihat tayangan ini jadi teman-teman tidak bingung lagi Oh ternyata gigi sekecil itu mampu memutarkan mesin ternyata dia itu melalui perantara gigi penghantar bisa dikatakan dia berantai ya dari yang mulai terkecil ke yang besar terus digabung lagi kecil terus ke besar sehingga mendapatkan putaran yang enteng jadi tidak berat jadi beban untuk dinamo stater ini sangat ringan jika ada perangkat seperti pada gearbox Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Mito motor kali ini saya akan kasih tahu penjelasan tentang cara kerja dinamo stater sepeda motor dan nanti saya akan jelaskan kenapa meskipun dinamo stater sekecil ini nah tidak bisa dibayangkan gigi sebesar sekecil ini mampu untuk bisa memutarkan mesin padahal kan putaran mesin itu berat pada saat kita ngengkol aja biasanya itu akan susah hidup kenapa stater yang sekecil ini mampu dengan cepat ya teman-teman Oke jadi seperti ini cara kerjanya ya kenapa bisa kuat memutarkan mesin gigi stater yang kecil ini dia memutarkan gigi yang lebih besar nah otomatis putaran putarannya dia akan membawa beban itu enteng lebih enteng ya teman-teman nah terus disambung lagi disini ada gigi kecil lagi nah dari gigi kecil ini ke gigi penghantar yang lebih besar lagi nih paling akhir ya ini yang langsung menuju yang langsung bersambungan dengan magnet nah yang perlu teman-teman pahami jadi kenapa pada saat mesin hidup gigi stater ini tidak bisa tidak terbawa oleh putaran arus mesin ya jadi seperti ini perhatikan saat mesin berputar mesin berputar itu ke kiri ya teman-teman seperti ini perhatikan saya putar dulu ya nih oke ini bayangkan mesin ini lagi posisi hidup gigi stater ternyata sama gigi penghantar stater tidak terbawa oleh arus mesin ya jika diperhatikan seperti ini oke nah apa sih yang menjadi seperti ini teman-teman harus paham bahwa disini pada gigi penghantar stater yang terakhir yang besar untuk menghubungkan pada magnet atau pada poros engkol yang langsung memutarkan mesin semuanya itu penghubungnya disini menggunakan one way sering saya tutorialkan pada video saya sebelumnya kerusakan one way sering saya menanganin setinggal teman-teman dicari saja ya one way itu bis cara kerjanya hanya bisa berputar ke satu arah ya jadi dia itu hanya bisa berputar ke sebelah kanan jadi seperti ini oke staternya saya ambil dulu diibaratkan stater sekarang berputar jadi seperti ini teman-teman nah seperti ini terus jika mesin sudah berjalan maka stater tidak akan ikut terbawa nah seperti itu ya untuk cara kerja dari one way disini di dalam ada ada alat yang hanya bisa berputar ke satu arah itu namanya one way jadi setelah melihat tayangan ini setidaknya teman-teman bisa sudah taham dan sudah tidak bingung lagi kenapa gigi sekecil itu bisa memutarkan mesin ternyata di dalamnya dihubungkan dengan yang namanya gigi penghantar yang berantai seperti itu saja untuk tayangan kali ini semoga bermanfaat dan mudah diserap untuk teman-teman semua dimanapun berada ya jangan lupa dukungannya dengan cara like comment dan juga subscribe nya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan lagi dengan video-video saya berikutnya jika teman-teman masih ada yang bingung silahkan ditanyakan tinggalkan pesan pada kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati terima kasih